Apa artinya bertumbuh dalam kekudusan? Kekudusan itu arti pertama adalah Tuhan memanggil untuk memisahkan kita daripada dunia ini, sehingga sikap hati kita ini. Kita bisa mendedikasikan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Itu kekudusan itu ada urusan separasi, urusan konsekrasi, ada gul khusus yang Tuhan berikan untuk kita hidupi. Sehingga kita dengan full dedication, mengkonsekrasikan diri kita, yang dipanggil oleh Tuhan itu, kita bisa menghidupi itu. Lalu terus bagaimana? Di dalam kehidupan mau dipakai oleh Tuhan itu, di situ terjadi sanctification. Waktu kita dipanggil, kita nggak sempurna. Setelah dipanggil pun kita juga belum sempurna. Tapi di dalam perjalanan kita mendedikasikan diri kepada Tuhan untuk mau dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi satu bejana, untuk menjadi satu alat yang dipakai, untuk satu tujuan khusus, itu kita harus membersihkan diri kita. Kita perlu untuk menyucikan diri kita. Seperti musawa itu dipanggil, dia perlu menanggalkan kasus. Ada mortification of sins di dalamnya. Baru kita bicara tentang pengudusan di dalam pengertian, peperangan melawan dosa, keinginan daging, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, di dalam pengertian Alkitab itu, kekudusan itu pertama artinya adalah konsep-konsekrasi itu ya. Saudara dipanggil oleh Tuhan, dan saudara itu diundang untuk masuk ke dalam satu cerita kehidupan yang khusus, satu narasi khusus yang disediakan Tuhan itu untuk saudara. Lalu seumur hidup, kita setia menjalankan calling itu supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Nah supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita mesti menanggalkan beban-beban dosa itu. Maka perlu mortification of sins. Maksud saya jangan terbalik, kita jangan mulai dengan moral perfection, dengan penyucian diri, pengudusan, dalam pengertian bagaimana kita tekan keinginan-keinginan yang berdosa. Orang kalau cuma di dalam bagian ini, tapi dia sebetulnya nggak pernah betul-betul menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dia belum mengerti konsep kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan itu adalah Tuhan menarik kita dari dunia yang berdosa, dan Tuhan mau memakai kita untuk mengenapi tujuan yang diberikan oleh dia kepada kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.